Mereka, oh iya ini yang jadi Hamka ini. Ternyata, begitu gue pulang, katanya mereka tuh nol. Ini bukannya anak pang katanya. Pang in love. Dan gue tuh baru tau. Dituain, dimudain, dituain, dimudain. Hancurlah muka lah. Kadang-kadang di hari pertama kita mirip Buya Hamka, di hari kedua kita mirip kakek-kakek aja. Kakek-kakek aja. Bener. Hari pertama Buya Hamka, hari kedua kakek-kakek padang. Kakek-kakek padang. Adik abang tau, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Adik abang tau, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Ya! Sekte apa? Sekte apa? Iya. Sekte sesat. Sekte sesat. Bino Gebastian ini saat ini adalah aktor di Indonesia yang range-nya sangat lebar. Range-nya sangat lebar. Range harga? Bukan, range acting-nya gitu. Variasi, karakter yang dimainkan. Ini terlalu sinias, bahasanya terlalu sinias. Coba dibikin awam coba. misalnya dia jadi Pak Dodo ya kan karakternya begitu Oke jadi Buya Hamka tapi enggak usah begitu ya kalau lu nggak pernah ngajak gua shooting itu rita kemahalan tapi hampir harusnya dia saatnya dia kan bukan sah bukan di ngeri-ngeri sedap harusnya jadi makdongu dia ada beberapa proyek beberapa pula Bang Vino sibuk kali susah dapat jadwalnya ini beneran dia yang sibuk jatuhnya nggak bisa dikendain manggilnya ronggur kau manggilnya kasino lah ya kasino aja kalau aku bapak Dodo jadi kita pernah punya proyek baru-baru salah satu film yang lama juga selain ngeri-ngeri sedap ya iyalah banget itu tayang di Medan Warko Warko nomor dua paling banyak ya iya sekarang nomor dua Pak Dodo yang mirakelingsen nge-fans kali aku sama abang sumpah aku dulu abang role modelku lah pokoknya realita cinta dan rock n roll ini abang ini tapi ini aku mau tahu deh gimana abang menanggapi orang yang ketemu abang tuh kayak aku nih realita cinta rock n roll tuh nge-fans kali udah berapa banyak banyak Bang Vino banyak sih tapi kadang-kadang juga ada yang ada yang kayak toko film kayak Rady Danjani gitu kan jadi karena dia terlalu seneng gitu sampai dia bikin tato disini kan Aduh tatoan Jani gitu pas ketemu Bang mana tato nya Bang ternyata nggak ada kan gue sampai kayak gitu-gitu gitu tapi seneng sih sama banyak faktanya Bang aku ternyata kayak Bang Vino tuh kalau ngerokoknya ini kali kan ngerokok kali gitu faktanya nggak ngerokok ternyata nggak ngerokok ya nggak bisa bang acting gitu kok bisa ngerokok gitu tapi tau Pak Dream ada scene di lapo minum tua diganti susu nggak mau harus tua harus tua kenapa beda soalnya nanti di looksnya di kameranya kelihatan banget akibatnya apa akibatnya akibatnya tidur merah besoknya kok nggak bangun oh iya Pak Domo juga kayaknya jadi syuting sama dia kan kayaknya nggak beneran nih jadi setelah diminum tuh kan biasanya kalau tuak tuh ada bukan ada 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 apa sih bercak bukan berbentang kayak biji-biji gitu terus ada busanya ketika susu beda banget tapi bener kan tuak yang baru udah baru masih baru fresh gitu itu rasanya kayak enak banget kan menipu hafalan hilang script hilang 2015 ya waktu mau syuting apa hujan deres apa jadi syutingnya ketunda tapi tuaknya udah ada udah stand by satu tekot figurannya udah mabok semua ya figurannya udah minum semua masa nggak boleh dini minumlah gitu kata figuran-figuran yang keluarga-keluarga lapo minum juga nyobain ah latihan nyobain gitu waktu tek figuran-figuran ini agak kurang bisa di briefing kata nggak konting-nitting nggak apa ya ulang lagi kayak ternyata mau nggak mau yang asli itu warnanya minum minum lagi minum terus iya iya bang enggak tapi tapi bang dari semua film yang Bapak Dodo Bang Vino udah mainin mana yang menurut Bang Vino nih kayak ini tuh apa ya bilangnya yang yang turning point atau yang ini aku banget nih yang cinta kali nih sama film ini kenapa ya Wiro Sableng jangan-jangan Wiro Sableng mungkin bisa ya karena sebetulnya karena karena kena bokap sih tapi sebenernya Wiro Sableng itu juga harusnya bukan gua pemainnya hah kok bisa jadi emang kita kan mau cari-cari apa namanya pemain yang ini kan yang baru apa gitu kan tapi tapi apa namanya ya kalau yang baru itu pilihannya harus silatnya juga harus bisa nah mereka cari-cari sampai di satu titik yang jago silat ini banyak banget yang acting pun juga ada tapi yang nyambung tuh susah lah gitu akhirnya gua casting casting apa namanya kan itu sama 20 century fox kan jadi mereka harus casting gimana caranya biar apa namanya biar oke misalnya actingnya udah bisa gitu tapi kan silatnya gua belum terlalu ini kan belum terlalu jalan gitu ya akhirnya latihan tuh sama yang lain belum latihan gua udah latihan dulu sebulan sama si Kang Yayan latihan kita bikin video casting gitu nah akhirnya ternyata dari sananya oke live live picture nya oke yaudah akhirnya main lah sebetulnya berarti untuk casting abang udah workshop? untuk casting sebenernya karena semuanya itu udah pesilat-pesilat semua kan nah gua kurangin cuma di silatnya itu jadi harus latihan lagi berarti inisiatif dari filmnya untuk mempersiapkan biar nanti ketika casting video fightingnya oke enggak inisiatif dari mereka sebenernya sama timnya karena kan sekali masuk ini kan berapa orang kan jadi nah ini mau masuk lagi nih batch keberapa video casting udah masuklah biar nanti siapa tau ini ternyata kepilih gitu jadi enggak ada niatan bapaknya yang nulis ini anaknya harus main enggak pikiran privilege gitu kan karena ini punya bapak ya udahlah anakku aja nih gitu ada aku enggak mau film ini shooting kalau enggak anakku misalnya misalnya dari keluarga kan nah gitu juga jadi gua mikir kok yang lain tuh kayak kayak misalnya bapak lo penulis gitu kan lu punya satu legacy gitu kan kok orang lain berusaha berlomba-lomba untuk ngangkat karya bapak lo tapi lo sendiri enggak mau kan rasanya kayak ada sesuatu yang gimana ya gua dulu sekolah dari uang itu bisa sampai kayak sekarang dari itu nah jadi mungkin itu yang cukup memorable tapi kalau misalnya yang mana semuanya sama sih karena pasti beda-beda kan gitu yang mengaget kan ini nyala Marse Timothy disitu bener-bener kayak Dewi apa namanya Bidadari Angin Timur baru-baru gue masuk wow gak salah pilih emang Pino Bastian gue mau turunnya abang film pertama usia berapa bang? nah gua tuh agak terlambat sebenernya tiga pelari mencari cinta tiga pelari mencari cinta udah langsung peperan utama ya bang? enggak itu supporting jadi sebetulnya awalnya tuh main band main band terus ditawarin video klip direk cinema dulu nah rek cinema itu kebetulan lagi casting film casting film terus gue ditawarin mau gak casting film jadi apa gue gak pernah acting gitu jadi pemain skateboard akhirnya ada yang bisa gue bisa nih jadi gue bisa main skateboard tapi gak jago gitu tapi acting belum tau sama sekali tuh sama sekali gak tau gitu kalau acting video klip kan gak ada ngomongnya ya casting lah sampai sana pas sampai sana kok beda gitu gue gak disuruh main skateboard padahal sebelumnya pemain skateboard karakternya gitu udah jalan gitu kan kamu terlalu tegap jalannya harus sedikit selengian harus sedikit lemah lembut gue agak curiga nih apa karakternya sebenernya udah casting ternyata masuk ke recast iya kan di panggil tahap 2 lah gitu terus gue tanya jadi apa jadi cowok feminin gue tanya oh flamboyan oh flamboyan gitu bukan yaudah ngondek lah gitu lah ngondek nah gue tanya sama temen gue ngeband ya lu kan gak bisa acting ya lu main ini aja biar orang ketika lu muncul orang ngeh sama lu kalau lu cuma jadi cowok ganteng di sekolah atau cowok ganteng di kampus saingannya udah banyak dan lu kan gak bisa gak bagus-bagus juga mainnya wih ini aja walaupun lu jelek orang pasti akan notice sama lu karena karakter lu beda ya bener juga yaudah satu siapa temen-temen band tuh ya iya berarti itu usia berapa tuh bang itu akhir mau kuliah lulus SMA berapa sih? 18 18 22 itu abang sambil kuliah? itu udah mau akhir-akhir lah ya abang lahir tahun berapa berarti bang? anak ke? anak keempat anak keempat dari bapak-bapak saudara nah bang kan kan biasa bapak-bapak anak-anak Sumatera Utara ini sering kali kena pukul sama bapak-bapak di rumah biasa ya kan disiplin istilahnya jangan pukul oh iya iya disiplin kami ya kena ya kena disiplinnya ilmunya ilmu kemiliteran iya disiplin fisik betul orang tua Sumatera Utara itu kan lumayan keras ya bang abang tuh kecilnya gitu juga gak bang? ngerasain gak maksudnya? dipukul dipukul enggak kalau bokap tuh marah gak gak pukul tapi emang dia orangnya cool-cool diem-diem tapi tiba-tiba ngusir ngusir? ngusir? bahayaan itu sih ya? iya orang yang diem-diem itu ternyata lebih berbahaya sebenernya abang ngapain bang? yang paling bandel ya? ya itu kan ngeband ngeband nah apa namanya dulu pas udah mau kelas-kelas 3 itu kan bimbel lah bimbel lah bimbel iya 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 siapan buat siapan buat apa namanya buat iya mptn lah tanah sih gitu kan bosan juga kan tiap hari apa namanya les les terus nah satu waktu hari minggu pun mau di lesin gitu kan berontak lah ada jadwal manggung gitu ada jadwal manggung udah lah ternyata tiba-tiba kayaknya bokap gua udah udah rada tau nih dijemput ke lokasi bak? ke tempat lesnya oh ke tempat les ke tempat lesnya ada tuh Nurul Fikri namanya oh Nurul Fikri iya 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 tau aku sering dibilang-bilang orang tuh tempat les Nurul Fikri tuh di luar Nurul Fikri di luar Nurul Fikri bukan bukan dia itu di luar Nurul Fikri terus ga ada gue nya ga ada tiba-tiba tiba-tiba apa namanya pas gua pulang abis ngeband sampe rumah udah ditungguin sama bokap buka pintu udah ga ngomong apa-apa lagi langsung dilempar koper aja pulang sana pergi gitu udah disiapin barang-barangmu engga barang-barangnya ga disiapin oh cuman dikasih koper udah ga ngomong tuh bang ga ngomong apa karena dia penulis jadi ditulis gua pikir pas dibuka udah ada tulisannya udah ada tulisannya terus udah diceritakan kau pergi jangan kembali lagi cari guru mu Sinto gendeng kayak gitu lah kayak gitu lah kayak mau kemana kayak mau kemana biar ada sambil cermin tapi bang sebagai kan bapak penulis nih nah apakah profesinya itu berpengaruh ke dia sebagai seorang ayah gitu apa sebenernya sama aja gitu dengan ayah kebanyakan sama sih karena kan waktu kecil juga sebenernya gue ga terlalu yang gue inget adalah ketika malem karena dia kan kantor juga kan dia kantor oh iya bu kantor penulis itu bukan profesi utamanya engga dia tuh awalnya tuh wartawan jurnalis dia wartawan dia ngidupin ngidupin apa namanya hidupnya dia tuh kirim-kirim cerita ke koran apa terus lama-lama dia bikin biro sableng itu masih masih koran-koran roti gitu belum jadi buku sampe tahun berapa tuh akhirnya dapet dapet satu percetakan nah yang dulu-dulunya lagi tuh dia kumpulin jadiin buku nah dari situlah tapi kalo misalnya yang gue inget waktu kecil sampe dia eh pokoknya waktu gue kecil waktu dia ngetik jadi kan dia ngetik kan sebelas jari itu kan jadi kalo udah mau tidur tuh selalu yang terngiang sama gue tuh suara mesintik suara mesintik karena dia begitu dia pulang kantor nulis dia nulis nah jadi bahkan tuh dulu gue agak sempet kayak kan sempet filmnya itu kan sempet ada di TV kan di pasang nah gue tuh sama kakak gue tuh jadi agak sempet kayak malu gitu ha? malu? kok bisa? iya kayak misalnya karena bokap gue kan tuh punya karya di pasang di TV nah dia kan bangga kan karena dia penulis tiba-tiba karyanya ada di media gambar iya jadi mobil kita tuh kita cuma punya mobil satu waktu itu tuh ditempelin ininya stiker-stiker oh di branding gitu? iya di branding terus kalo misalnya kita apa namanya dijemput apa namanya saking malunya kita ngumpet-ngumpet gak boleh dijemput disitu akhirnya karena mobilnya itu iya padahal sebenernya kita pulang setiap hari kadang-kadang naik angkot naik apa gitu tapi karena ada mobil itu iya jadi wirosable apa waduh cerek sendiri gitu ya tau kan anak-anak itu kan mulutnya itu tampar-tampar mobil wirosable udah nyampe apa pada saat itu kayak aduh malu banget gitu malu banget gitu malu banget gitu terus kok pokoknya jadi heboh lah gitu di sekolah tuh sampe kakak gue juga terus pas udah ternyata gue tau bahwa wirosable sebesar itu gue jadi kayak merasa gila dulu gue punya satu film pertama aja bangganya setengah mati gitu itu yang dirasain sama samalah kayak kalian punya karya pertama itu kan seneng banget gitu kan itulah gue kadang-kadang merasa bersalah gitu makanya begitu pas mau bikin film ini ya gue inget dulu kayak gue makan gue sekolah pake duit ini bokap gue bangga banget pake karyanya dia gitu dipanjang gue sebagai anaknya malah malah kayak gak ngerasa gak menghormatin gak ngebanggain gak merasa jadi kayak sense of belongingnya kayak gak ada banget sedih gue jadi sekarang gue jadi kayak sedih gitu akhirnya makanya begitu pas film itu ini mau dibuat lagi itulah salah satunya gue bilang ya mereka orang-orang di luar aja ternyata sebegitu ininya masa gue anaknya enggak sih terus apalagi dulu gue kalo misalnya bokap gue tau gitu ya gue malu gitu sekarang gue rasain misalnya anak gue malu gitu ke sekolah gitu terus apa namanya ya anaknya vino itu akhirnya gue ngerasa ngerasain itu ya akhir tau gak sekarang mobil gue sekarang sudah gue copot mobil gue itu gue tulisin belakang yang lambang wirusaber gue tulisin lambang 212 itu iya 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 Gue cepet anak gue sekolah pake mobil itu Anak komen ga? Jangan dong pak, buka dong Anak gue ga tau, belum tau Tapi maksud gue Apa yang dulu gue Apa yang dulu gue hindarin gitu Karya bokap gue Sekarang gue lakuin Kayak inilah balas ininya ya Balas untuk Bahwa Aku dulu tuh menyesali itu Gue nyesel gitu Gue nyesel banget gitu Bukan kayak Casey Ah, kamu rasakan apa yang Rasakan dulu Iya Kayak gitu Mungkin gitu Biar kamu dicengin sama temen-temen Kamu rasain apa yang papa rasain dulu Tapi ininya kan lebih bagus Kalau sekarang Oh, disanya Kalau dulu kan kayak di truk-truk gitu Mobil bagus gitu kan Kijang-kijang deman dulu gitu Kijang kotak Tapi terusnya segede-gede Di kaca gitu Oh, malunya minta ampun Sekarang gue ya kayak gitu Tapi bang, abang lahir tuh Jakarta pak? Jakarta Tapi bokap-bokap dari Padang Anak-anak semua lahir udah dari Jakarta pak? Jakarta semua Oh, berarti Nikah, bokap disini sama Iya, bokap dari Padang Nyokap dari Manado Ketemunya di Jakarta? Iya, ketemunya di Jakarta Wah, pilihan bagus berarti Ngerti papa ya kan? Makanya keluar putih bersih begini Padang pun putih Menado pun putih Makanya Tapi Izzy Kan anak Izzy udah gede Sekarang Izzy ya Izzy udah umur 10 10 Ada kereta-kereta kan di dunia acting kah? Atau seni apa? Dia suka nulis Kayak-kayaknya Genetika Dia suka nulis Dia suka Suka apa namanya Nah, dia tuh kalo misalnya kayak nonton film Atau nonton pertunjukan Dia tuh lebih memposisikan diri dia tuh bukan sebagai penonton Tapi kayak director Gue gak tau itu dari mana gitu Jadi komennya itu gitu? Kayak gimana misalnya komennya? Jadi kayak misalnya gini nih Misalnya kayak Kayak Kita nonton filmnya Kita nikmatin Dia bisa yang tiba-tiba Daddy, Daddy Itu ngapus green screennya gak rapih Detail juga ya? Sementara Muda mata gue emang udah rabun sih Tapi mas Nat Coba-coba Gue ngomong sama si Caca kan Ini anak detail banget ya Terus kalo misalnya kayak Kayak Shooting nih Misalnya shooting Tiba-tiba dia Nemenin gue shooting gitu Tiba-tiba dia udah bisa Duduk di sebelah sutradaranya Kayak misalnya Caca shooting gitu Sama Mas Riri gitu Mas Riri Riza gitu Tiba-tiba Mas Riri udah duduk sama dia gitu Gue gak tau dia ngobrol apa Gue shooting sama Mas Rako gitu Tapi dia duduk di sebelahnya gitu Jangan dia ngasih masukan ke sutradaranya Jangan-jangan Gue gak Ya jangan-jangan gitu Nambahin komedi Harusnya diginiin Harusnya gini Ini kurang komersil Kurang komersil Udah ada mulai ketertanikan itu dia ya Dia sukanya kayak gitu Di balik layar Di balik kayak gitu Dan gak ada yang ngajarin tuh ya Bang? Gak ada Gue tuh gak pernah ngajarin Anak gue Apa namanya Harus Harus ngikutin orang tuanya Cuma memang Dulu kan kita kan Anak itu kan ngasuhnya tuh kan Gue gak punya suster ya Cuma ada mbak yang dirumah Yang memang dari kecil disitu Kita Kita Dedikasiin lah Untuk ini Tapi kalo yang susahnya Kalo misal dua-duanya lagi syuting Nah Ketika dua-duanya lagi syuting Dia suka ikut Nah dia ngeliatin Dia ngeliatin Jadi Sambil gue harus tau Dari kerjaan orang tua lu tuh ini Jadi kalaupun ikut tuh bukan karena kesengajaan Tapi karena keterpaksaan ikutin Karena keterpaksaan harus diangkut Awalnya iya gitu Tapi ada komen-komen gini gak Bang? Kayak Papa kurang disini Harusnya lebih marah Begitu-gitu Oh enggak Dia Dia Kalo udah Kalo kayak gitu-gitu dia enggak Dia selalu memuji Oh selalu Jelek sekalipun dia Baik banget anaknya nih Oh gitu Tapi yang gak bisa dia Gak bisa diumpetin adalah Kalo dia cemburu Oh Jadi misalnya Miracle misalnya Wah Mereka kan sama mamanya Bukan Maksudnya sama anak lain Oh Sama Grace Iya Dia bisa sangat cemburu Cuman Di seumuran Jadi sekarang dia deket nih berteman Oh Sama si Grace Dia sama Grace tuh berteman Sering jalan bareng Tuker-tukeran kado Iya Itu udah aman Pas cemburu kayak gimana dia Bang? Kalo cemburu tuh kayak misalnya Caca atau gue main sama Misalnya kan Pasangannya lain Suami istri tapi lain Nah dia cemburu Kalo udah cemburu tuh dia diem Apa? Dia Kan kadang-kadang kita untuk film dewasa Kita gak ajak dia ke bioskop Betul Tapi kan dia bisa liat dari trailer Awal dia nanya Kenapa gini Kenapa harus ini Kenapa pasangannya bukan Mami Nah Oh Jadi Ini Nah akhirnya ya dari situ gue mulai 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 berfikir sih Maksudnya bukan mau mengorbankan Bukan mau mengorbankan Kaktoran gue Engga Tapi maksudnya gue juga Juga punya anak yang One day dia akan melihat karya-karya gue Gitu Nah akhirnya Setelah Setelah itu jadi Pendewasan juga ke gue sendiri Bahwa Ketika gue milih karakter Ya gue harus Harus bener-bener Bener-bener Tertau diri lah Bertanggung jawab sama karakter itu Bahan pertimbangannya semakin banyak Semakin banyak Jujur bang Ada gak pengaruh komentar itu Kenapa sekarang Abang sama istri Sering tuh main film bareng Nah Itu sama sekali gak ada konsep Dalam Dalam Berumah tangga Gue gak ada tuh Jadi memang Dari dulu juga secara manajemen kan beda Ya Manajemen tuh beda Nah tapi memang Belakangan Tiba-tiba ini dipasangin Ininya Ama Kadang-kadang yang Filmnya dia Gue cuma muncul satu scene Iya Kadang-kadang filmnya gue Dia cuma muncul satu scene Kayak mereka gitu Terus tiba-tiba dipasangin lagi Misalnya kayak Kodrat Kayak Kodrat tuh Lumayan banyak kan Itu memang bukan Bukan dari kita yang minta atau itu Gitu Tapi beberapa kali juga Ditawarin main film bareng Kita lihat Caca gak suka sama karakternya Atau gak misalnya gue gak suka sama karakternya Kita gak paksain untuk ngambil Oh Mereka secara Suduit kan lumayan nih double Tapi kayaknya Enggalah udah lah Maksudnya Kayaknya nih Emang mau dipaksain bareng Tapi sebetulnya karakternya juga Gak cocok nih Kasian sih Misalnya Karakter gue bagus nih Iya Tapi karakter Caca gak terlalu bagus Kasian dianya kan Kalau cuma untuk diiniin gitu Jadi gak ada Gak ada omongan untuk Ya udah lah gak apa-apa kita ambil Enggak sih Keren banget Jarang banget ini Suami istri Main film bareng gitu Eh itu bang Kalau kalian misalnya syuting Suatu film Itu pulang ke rumah Gimana tuh Apakah tetap Gua alamin lah Toba dreams Oh iya Toba dreams Bener Bener Oh itu pertama kali Setelah gue Setelah gue punya anak Itu pertama kali Syuting bareng Sampai dibawa kan Cisi Ke balige kan Nah itu Kalau pulang syuting Misalnya Ya syuting kodrat Atau syuting Toba dreams Itu apakah obrolan di kasur Masih tentang syutingan tadi Atau gimana Atau udah Atau sebelum syuting gimana Sebelum syuting Kadang iya kadang gak Maksudnya kadang-kadang gak pengen Ngebawa kerjaan itu ke rumah Tapi gimana ya Kadang-kadang kita kepikiran Kadang-kadang tuh Sampai rumah tuh Pernah gak sih Kalian ngerasain kayak Misalnya udah selesai syuting Sampai ke rumah Harusnya tuh Tadi gue mainnya kayak gini Gitu Tadi tuh gue jelek banget Gitu Tapi kalau misalnya filmnya beda Filmnya beda Kan kita gak bisa Gak bisa Gak bisa Ketika kita ngomongin Ngomongin film lain yang dia gak ada Jadi ngomongin kerjaan kan Jadinya gak enak Sementara dia gak Gak ikut di project itu Iya Tapi kalau dua-duanya sama Kan kadang-kadang bisa nanya Tadi tuh aku kayak Ngerasa kurang Gitu Jadi ada faktor untuk nenangin juga Ada faktor untuk gini juga Kadang-kadang kayak gitu sih Tapi jadi teman Jadi teman Membangun karakter Misalnya Bapak Dodo dapet karakter Itu sering nanya-nanya juga Ke Kak Caca Aku dapetnya begini Enaknya diapain ya Enaknya dia Kayak Bapak Dodo deh Gitu misalnya Kalo misalnya dia ngasih Kalo misalnya dia antara kita nanya Pastilah kita kasih masukan Tapi Tapi kita gak pernah kayak Ini ada film ini Jangan diambil ya Ini ada film ini Harus diambil ya Engga kita gak pernah kayak gitu Jadi kayak emang Dibebasin aja Bebasin aja gitu Toh Sebelum kita ketemu Dua-duanya udah jadi aktor gitu kan Dan gak pengen Berusaha untuk mencampuri Iya Karena buat Buat kita berdua Ketika syuting itu adalah Me time kita gitu Iya Jadi Lo yang syuting nih Gue gak akan Gue Gue akan biarin dia syuting Enjoy banget Urusan anak Urusan apa Selama gue bisa ngatur Gue gak Dia akan tenang Karena begitu gue syuting pun Dia akan begitu Dia gak akan tiba-tiba Ini si JC lagi mau ini Engga Nah jadi Akan berlaku sebaliknya gitu Termasuk kalo dapet script yang ada Love scene nya Love scene nya Gue gak pernah di Di apa namanya Di rumah itu kayak Kamu gak boleh ini gak boleh itu Gak boleh ini gak boleh itu gitu Ada batasan ini Gak pernah sama sekali ada omongan itu Tapi Setelah makin dewasa makin ini gitu Kita kayaknya saling ngejaga sih Kita saling ngejaga Dan 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 beneran gak pernah di omongin gitu Kayak misalnya Mungkin ada adegan kissing gitu kan Misalnya adegan kissing gitu Gue berangkat dari anak gue yang Ini cemburu atau apa gitu Terus Apa namanya Gue akan cemburu gak ya kalo misalnya Gue ngeliat istri gue misalnya gitu Nah Tanpa gue harus diskusi sama dia Gue juga bisa memilah gitu Apalagi misalnya Adegan ini kayaknya adegan dewasa gitu kan Gue bisa ngobrol sama saudaranya Sebetulnya Tanpa harus ada adegan ini pun Bisa tetep menguat kok Plot nya jalan aja kok Jalan kok Dan buat gue pribadi Jadi Keaktoran seorang itu Gak dinilai dari seberapa Beraninya juga Dia melakukan adegan itu sih Kalo menurut gue ya Iya Apakah ketika lo ngelakuin Adegan seks gitu Misalnya Tiba-tiba lo menjadi Seorang aktor yang luar biasa Menurut gue pribadi sih Gak juga Itu gak jadi takeran Gak jadi takeran Gak jadi takeran Tapi kalo buat Sebagian orang itu jadi penakeran Ya gak masalah Tapi kalo buat gue sih Enggak Tapi di sisi lain Hal-hal kayak gini Jadi bikin Gue sama Caca Jadi tanpa dewasa sih Lebih saling menghargai Tanpa harus menyuruh Aku ada adegan ini Boleh gak? Gitu Beres kalo itu Atau gak Ya terserah Itu juga lebih bahaya Ngebolehin tapi terserah Bang Tapi bang Abang kan anak 4 dari 4 bang Bang Diantara 4 orang ini Ada juga gak bang Yang aktor gitu bang Atau seni yang lain Gak ada sih Gak ada bang Gak ada Sebetulnya gue juga Bukan Aktor yang Lulusan dari sekolah aktor Yang Kalo acting harus pake metode apa gitu Enggak sih sebetulnya emang Ya biasa aja gitu Ketemunya aja jalannya begini ya udah ya Gue jalannya gitu Maksudnya gue sekolah Lulus Ampe lulus Jurusannya teknik kimia gitu Gak ada hubungannya sama Sama film sama sekali gitu Tapi Ternyata masuknya kesini Ya Cukup mempengaruhi gitu Misalnya Orang kalo yang Alhamdulillah mereka bisa Ngenyam sekolah aktor Pasti kan ketika membaca skrip Mendalaminya lebih Dari sisi keaktoran Teknik Acting Kalo gue mungkin engga Kayak gini ya Karena dulu gue sekolahnya Kalo teknik kimia tuh Reset ke lab Ya udah Akhirnya paling gampang Karakternya jadi dokter nih misalnya Ya udah gue riset dulu lah jadi dokter kayak apa gitu Tanpa secara gak langsung tuh Dipengaruhi oleh gue kuliah itu Begrat kuliah dulu Tanpa buru saja jadi kayak Seorang aktor tuh harus gini Harus riset Engga gak kayak gitu sih Jadi gak pernah bang bikin Saya harus bikin campuran kimia nih Mau ngubah saya Jadi Metode ilmu Kaktoran ini gue ambil Ini gue ambil kaktoran Ini gue ambil Engga sih Gue gak se Gak segitunya Wah tabel periode Karena kuliahnya begitu Kebiasaan riset Jadi proses Proses itu Iya proses itu ya jadinya kayak gitu Makanya yang terjadi ya Bapak Dodo tuh Bang Fino tuh risetnya gila-gilaan Maksudnya Bolak balik riset-riset Itu tuh yang kebiasaan Miracle Miracle tuh Iya lah kita takut lah Kalo ini kan filmnya udah sukses gitu kan Kayak apa risetnya bang? Yang apa? Yang jadi Pak Dodo Miracle Nah sebetulnya Miracle is number 7 itu tuh Salah satu film yang buat gue tuh Memorable banget gitu Gue ngefans banget sama film itu Gue Pertama kali nonton film gitu Terus gue bisa sampe nangisnya Uuuuh Ampe gitu kan Terus tiba-tiba Ditawarin lah Film Miracle Udah ngefans Tiba-tiba kok bisa ada di Indonesia ini Dipakon gitu kan Tapi gak tau itu jadinya siapa Pokoknya Peran utamanya ini ada 5 Eh 5 ya Ada 5 lah Peran utamanya ada 5 Semuanya bapak-bapak Gue bilang sama Produsernya Gue jadi yang mana aja gue mau Karena gue suka banget sama filmnya Tapi bikinnya harus bagus ya gitu Udah lah Udah berapa lama kemudian scriptnya jadi Tawarin jadi Jadi Dodo Rozak Gue gak tau Dodo Rozak itu yang mana gitu kan Terus Ini jadi bapaknya ini Ini gak bisa main-main nih Harus Apa namanya Karena si aktor yang disananya juga mainnya Bagus banget Gak mungkin lah kita Ngecewain Fansnya si Miracle itu kan Tapi baca scriptnya Ini ada sesuatu yang beda gitu Secara disabilitasnya tuh beda sama yang Di Di Korea Kan gak mungkin gue tiba-tiba Mas Salim Gue ngomongnya kayak gini Gue ngomongnya kayak gitu Gak bisa itu kan karyanya Mas Salim gitu kan Gimana caranya gue harus Ngikutin itu Tapi Juga jangan salah Akhirnya riset lah kita ke sekolah-sekolah yang Punya Spesial Education Gitu Spesial Need Belajar Nongkrongin disitu Kebetulan di sekolah Anak gue juga ada Ada Spesial Neednya Ketemu sama gurunya Sesi pertemuan Akhirnya riset-riset itu gue bawa Gue kasih ke sutradaranya Gitu tinggal Dia pilih Gimana hasil risetnya seperti ini Sesuai dengan scriptnya Ya udah Disitu lah kita Kalo itu kan ada tempat Buat nge-risetnya Kalo kayak Buya Kan itu Kejadiannya Iya Belom lahir Mbak Betul Meriset lah Merisetnya kemana Beli waktu Gitu kan Gak bisa Setelah pas Buya Hamka itu juga Pas ditawarin Kayaknya bukan gue harusnya nih Kayaknya salah nih Terusnya Vino jadi Buya Hamka gitu kan Seorang ulama gitu kan Pasti punya Bukan cuma tantangan sih Bebannya lebih Karena masalahnya ini Kalo main biopic Oke lah Tapi kalo biopic Orang yang punya pengaruh Yang karismatik Dan berurusan dengan agama Ini agak berat gitu kan Agak berat gitu Masalahnya Banyak pengikut Betul Dan Cuman satu yang abang Ngerti banget Ngetik itu Kan udah liat Bapak Hahaha Pake mesin tingnya ya Gue tau Gue tau Kan aku nonton yang pertama Banyak banget adegan yang ngetik Betul Itu 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 inget Bapak itu Bener Jadi karena Buya Hamka itu kan juga seorang jurnalis Iya Dan nanti pake sebelas jari Gue bilang cuman dari semua Di script ini yang gue bisa cuman itu Karena gue liat setiap hari Bapak gue gitu Apakah semua orang Padang ngetiknya seperti itu Gitu kan Berarti bokap juga ngetik sebelas jari Sebelas jari Sebelas jari Dan kenapa harus seheboh gitu Karena dulu mesin ting itu kan keras ya Iya Biar timannya ketika itu juga Jelas Jadinya jelas Cetak Terus kan Bingung tuh Bang Tadi Khawatir menerimanya Ya akhirnya gimana Akhirnya gimana ya untuk Untuk ini Untuk masuk kesini gitu Ketemu sama Fajar Bus Tommy kan Fajar Bus Tommy serdaranya Apa yang pertama kali bisa gue biar untuk Sama dulu frekuensinya lah Gak usah mirip atau gak mirip dulu lah Sama dulu frekuensinya Sama Sama orang yang Apa namanya ilmunya tinggi Seperti ini Dikasih lah buku judulnya Akhlakul Karimah Oke Akhlakul Karimah Jadi buku Akhlakul Karimah itu Buku karangan Buya yang paling tipis lah Bisa dibilang Isinya itu tentang Tentang akhlak Dan menariknya buku itu Bukan cuma bisa dibaca sama Kita yang muslim Tapi di luar muslim pun Apa namanya Bisa masuk Bisa masuk Karena Karena Buya Hamka ini ternyata Ulama yang sebetulnya merangkul semuanya gitu Punya toleransi yang luar biasa gitu Dan pendengar cerama-ceramanya pun Bukan cuma dari kalangan muslim Pas gue baca gini Gue jadi apa ya Jadi kayak Kayaknya ini titiknya Ini jadi pintu masuk gue untuk Untuk memahami siapa sih Buya Hamka gitu Akhirnya gue pulang ternyata Bapak gue itu Salah satu penggemar Buya Hamka Jadi dirumahnya tuh buku-buku Buya Hamka tuh banyak Ternyata 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 Nah yang gue baca dulu itu Di perpusatkan bokap gue itu Cuman buku-buku kayak Tanggelam yang ke Val Van Derwijk Di Bolingan kabar Gue gak tau Buya Hamka itu ternyata seorang ulama Maksudnya 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 seorang ulama nulis buku romance gitu Maksudnya seorang ulama nulis buku Cinta-cintaan gitu Ternyata iya gitu Dan dari situ gue baca lagi bukunya Pelan-pelan sambil Karena Kalo footage videonya itu cuma ada dua Ketika dia ceramah dulu di TVRI Sama satu lagi ketika dia Ceramah waktu sama Jepang gitu Cuma itu doang videonya Berarti referensi visualnya sedikit ya Bapak? Sedikit Sedikit Nah balik lagi gimana caranya Gue bukan Seorang aktor yang Wah punya metode Balik lagi Akhirnya gue riset tuh Gue baca buku-bukunya lagi Dari beliau masih muda Sampai beliau udah Udah cukup usia lanjut gitu Nah Kelihatan tuh Ben Ketika dia nulis waktu muda tuh Apa ya Lebih Lebih Tegas Bahasanya tuh Lebih berani Lebih ini Nah begitu dia udah 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 usia lanjut Tetap berani Tetap berani tapi Pemakaian kata-katanya tuh lebih lembut Lebih Lebih bijak Oke Berarti Hamka pada masa mudanya adalah Seorang yang tegas Seorang yang berapi-api Seorang yang Yang kejuang Yang apa namanya Kritiknya tuh cukup Dasya Cukup pedas gitu Jadi Gue maininnya seperti itu Ketika dia udah mulai tua Kritikannya tuh lebih Lebih lembut Lebih apa Ya ilmu padi lah Gue bikin grafik Gue tawarin ke sutradara Begini gak Kira-kiranya gue cari Gini Kalo Menemuin keluarga Minta Mabro sama keluarganya Gimana dulu beliau Iya nah Ceritanya lu lucu Jadi Gue baru tau kemarin Kita promo bareng sama Ada namanya Uniminong Salah satu cucunya Jadi Kan pertama kali ketemu Ya kayak gini lah Ya mereka Oh iya ini yang jadi Hamka Ternyata Begitu gue pulang Katanya mereka tuh Vino yang jadi Hamka Dia bukannya anak Pang katanya Hahaha Real itu Hahaha Pangin lop Dan gue tuh baru tau Baru tau Diceritain kemarin Oh jadi waktu pertama kali itu Uni sama yang itu Basa-basi Bukan basa-basi Kita Kita ngeliat Apakah ini Yang Untung dia nonton Pangin lop bang Bukan Tobaadrin Kalo Tobaadrin Bukannya Pangin Rarko Beran-bahan Rangitan Jani Bukan Tobaadrin Iya, iya, iya. Pasti orang-orang yang gak sering nonton film atau apa pasti punya pikiran seperti itu. Tapi dia baru ternyata, gitu lah aktor yang berubah-berubah. Ya udah tanya-tanya sama keluarga gimana sebetulnya. Dan kebetulan anak-anak beliau waktu itu masih banyak yang sehat. Jadi masih bisa dicangka-ngomong Bu Ya itu seperti ini, seperti ini. Referensi jadi lumayan makin gampang lah. Karena langsung dari anak ya Bang? Gampang tapi gak ada bentuknya. Karena susah juga ya kan Bu Ya itu seperti ini. Iya, iya. Ada cuma cerama di meja segini kan ngomong gitu. Tapi kita gak tau ketika dia diri apa jalannya seperti apa. Apakah ketika ngomong sama istri atau anaknya seperti apa. Dan itu di depan umum ketika di rumah beda lagi. Beda lagi. Tapi keberuntungan gue adalah Bu Ya Hamka itu udah kayak bapak konten kreator ya. Mungkin kalau lebih sekarang bisa dibilang kayak bapak konten kreator. Dia semuanya masuk gitu. Dia ketika dia punya media ceramah di TVRI ada yang visual. Di RRI dia ada yang cuma kayak podcast lah. Audionya doang. Di buku dia banyak. Bahkan quotes-quotesnya dia sampai sekarang itu masih ada. Jadi dari situ tuh gue cukup bisa terbantu lah. Dan dia sudah menulis buku autobiografinya dia sendiri kan. Yang dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi jadinya gue cukup terbantu. Jadi peninggalan-peninggalannya itu banyak gitu ya. Banyak. Tapi saking banyaknya kita bingung mana yang mau diceritain ke penonton. Tapi waktu selesai syuting lah Bang. Dikasih lihat gak ke keluarga Bu Ya Bang? Ini loh hasil Vino memerankan ayah-anah itu ya? Tanpa pengetahuan kita mereka lihat. Jadi dari yang pertemuan itu. Yang ini kan anak punk gitu. Ternyata mereka nonton. Mereka nonton setelah filmnya jadi. Mereka langsung nonton tiga volume itu. Tiga part. Oke. Dari kecil sampai beliau ya. Dan ternyata mereka. Ya gue gak bisa ngomong disini ya. Mereka cukup happy lah. Mereka happy lah. Mereka happy ini apa maksudnya. Ternyata yang mereka pikirkan kemarin salah gitu. Karena mereka juga bukan penonton film yang konsisten gitu kan. Oh ternyata film Indonesia sekarang udah seperti ini gitu. Ada satu juga Uni Naila. Kebetulan Uni Naila itu juga cukup aktif di film gitu. Beliau nonton dan responnya juga cukup bagus. Nah paling gak dari situ bisa. Oh oke lah. Mereka lah yang paling kenal sama Buya Hamka. Dan ketika mereka nonton. Ya gue merasa agak sedikit tenang sih. Agak sedikit tenang gitu. Sampai gue. Itu omongannya bener atau engga Uni gitu. Kalaupun. Enggapun gak apa-apa. Jadi bisa self critic juga. Bisa kitainin. Kalo dibenerin kan udah gak mungkin gitu. Udah syuting. Tapi paling gak. Saya juga tau nih ini dimana. Oh tuh Alhamdulillah semuanya ini. Ya udah. Itu kan berarti Buya 1 udah tayang kan tahun lalu ya. Lebaran kemarin. Lebaran kemarin. Lebaran kemarin. Jadi part keduanya bakal tayang. 21 Desember. Apa judulnya bang? Hamka dan Siti Raham. Hamka dan Siti? Hamka dan Siti Raham. Siti Raham itu adalah istrinya. Sebenernya sama ini Buya Hamka Vol. 2. Tapi kenapa. Kenapa kita. Apa namanya tulis Hamka dan Siti Raham. Sebetulnya kan. Setiap perjuangan dari seorang suami. Seorang bapak. Itu kan gak lepas dari support sistemnya gitu kan. Terutama istri. Nah di film kedua ini. Penggambaran sosok seorang istrinya itu cukup kuat. Gitu. Maksudnya Buya Hamka itu gak akan. Setegar itu. Gak akan sekokoh itu. Dalam dia berdakwa tanpa adanya. Sosok istri. Sosok istri ini gitu. Kan abang tadi bilang abang. Berarti secara garis keturunan orang Padang. Padang. Abang bisa bahasa Padang? Enggak. Nah gimana itu waktu di Buya Hamka. Iya betul. Banyak banget ku denger. Bahasa Padangnya dan menurut. Lupa siapa bilang temen orang Padang. Itu Padang lama. Padang lama. Bahasa Padang sekarang. Bahasa Padang yang sekarang. Jadi mungkin. Mungkin. Salah satu gue diajakin di film ini. Karena mereka berpikir gue orang Padang. Dan gue bisa bahasa Padang. Se-rock and roll-rock and rollnya dia. Dia orang Padang. Dia orang Padang. Orang Pang tapi Padang. Pang Padang. Pastilah dia bisa bahasa Padang. Oh. Begitu pertama kali. Oh. Bahasa Padang semua ya. Bingung lah akhirnya. Bingung kan. Akhirnya udah belajar. Sampai di meja. Meja reading aja. Ben. Gail apa. Itu. Sesama orang Padang berdebat. Gak ada ini. Bahasa Padang ini. Jaman dulu dipakai ini. Gak ada. Gitu. Guru dialeknya ya. Guru dialeknya. Udah kan berantem dulu lah. Udah sepakat baru gitu. Gitu. Akhirnya. Ada satu. Satu temen. Temenku gitu. Dikenalin juga. Dia memang. Memang asli dari. Dari Minang gitu. Dan kebetulan orang tuanya pun. Masih ada. Dan. Tinggal disana. Dia ikut sama. Sama aku gitu. Jadi dia belajar. Eh dia ngajarin bahasa Minang. Dan dia ikut terus. Setiap hari syuting. Walaupun ada bahasa yang ini. Dia cukup kritis gitu. Enggak Bang. Ini bahasanya yang tadi abang pakai itu. Bahasa Minang sekarang gitu. Coba aku tanyakan dulu ya. Tanyakan orang tua. Tanyakan orang tua. Oh bantu ngejagain lah. Iya. Nah. Dan begitu. Begitu kita syuting di padangnya. Terbantu juga gitu. Karena. Siapa namanya. Kru kita sebagian. Atau enggak. Masyarakat yang jadi figuran. Ekstras itu. Membantu. Ah kalau boleh. Bahasanya pakai yang ini gitu. Jadi udah kita. Jadi terbantu ya. Saling support ya. Bang. Berarti kalau dipikir-pikir tuh. Selesaiannya dari nol banget lah bang. Maksudnya kayak. Bahasa abang gabis. Agaknya susah. Terus nyari visualnya susah. Nyari ini. Beres semuanya bang. Apa bang. Feel yang abang rasain bang. Beres semuanya apa nih. Beres semua. Film syuting tuh beres tuh. Duh gitu. Deg-deg kan sih sebetulnya. Karena. Jujur gue belum nonton semuanya filmnya. Oh gitu. Jadi baru nonton yang part satunya aja gitu. Baru. Jadi. Di film Buya Hamka ini. Gue main dari umur 16 tahun. Buya Hamka umur 16 tahun. Sampai umur 80 tahun. Wah rangenya luas banget. Sampai umur 80 tahun. Gimana gitu kan. Keriput-keriput gak mungkin bisa diiniin lah. Iya. Itu urusan post lah. Bisa diiniin. Tapi gimana caranya. Caranya. Sebesar itu gitu. Timeline-nya segitu harus. Timeline-nya sejauh itu gitu. Yaudah akhirnya. Ya. Ya. Ya tadi kan. Kita ngomongin tadi kan belajar ini. Tapi begitu nonton. Nonton. Gue tuh bukan tipe yang. Abis. Shooting nih take. Oke. Gue liat dong kamera. Gue tuh. Gue tuh gak gitu. Maksudnya gue sangat percaya sama Fajar. Sama setadara gitu. Oke Jar. Kalo kurang dimana. Gak kasih tau aja dimana gitu. Karena kalo misalnya gue liat jadi subjektif kan. Takutnya gue mau benerin yang lain gitu. Oh ini gini-gini. Udah. Gue percaya aja sama dia gitu. Jadi begitu pas nonton. Oh iya. Ya bener sih. Kalo gue yang. Kalo gue yang koreksi sendiri pasti akan. Ada plus minusnya gitu. Ya. Rasanya ya seneng. Tapi. Tapi kak. Pasti lah kalo kita ngeliat. Kita sendiri kan pasti harusnya gue bisa lebih baik lagi. Harusnya bisa lebih baik lagi. Sama lah. Kalo efek secara karakter bang. Gak tau ya yang ku dengar. Katanya. Bang Pajar Bustomi. Karena film Buya Hamka sekarang jadi religius banget tuh. Dia sebetulnya dari dulu religius sih. Maksudnya sekarang. Jadi tambah. Tambah religius. Nah. Kalo abang. Apakah pengaruh film karakter ini ke real life gitu. Kalo secara religius. Bener-bener yang tiba-tiba. Memfokuskan semuanya. Untuk berdakwa kayaknya. Sampai saat ini belum gitu. Belum. Tapi paling gak. Paling gak. Belajarlah dari. Sebenernya gak. Gak. Gak dari filmnya selesai atau enggak. Dari pertama kali kita baca buku Ahlakul Karima tuh. Langsung kayak. Wah gila. Banyak banget ya. Kita kurangnya. Ada yang tersentuh gitu di hati tuh. Kayak gini gitu. Wah ternyata selama ini tuh masih ada. Bener. Karena ada satu. Ada satu kalimat seorang Buya Hamka yang menurut gue itu. Ini sangat. Ada dua lah. Ada dua. Yang pertama adalah. Dia tuh pernah ngomong sama. Ketika dia di penjara sama sipirnya. Kenapa Buya nulis. Buku. Buku apa namanya. Buku banyak. Banyak buku tentang agama gitu. Ternyata jawabannya dia tuh buat gue sangat. Menampar gue gitu. Bahwa. Selama ini saya sudah terlalu banyak menasihati orang. Di ceramah-ceramah saya. Di buku-buku saya. Tapi saya lupa menasihati diri saya sendiri gitu. Jadi. Jadi buat gue itu satu kalimat yang. Yang nusuk banget gitu. Bahwa. Seorang ulama sekalipun. Dia lupa. Bahwa dia terlalu. Asik berdakwa gitu. Tapi dia lupa. Bahwa. Kita juga harus kasih makan. Ke diri. Ke diri kita sendiri gitu. Apa yang kita nasihatin ke orang lain. Kita juga harus nasih diri kita sendiri. Jangan. Jangan karena kita sering menasihati orang lain. Kita menjadi orang yang paling benar. Pertama itu. Yang pertama itu. Yang pertama itu. Yang kedua. Ada satu kalimat. Bahwa dia bilang. Orang yang beradab. Adalah orang yang pintar menghargai. Orang lain. Walaupun berbeda keyakinan. Dan buat gue. Itu luar biasa banget gitu. Di tengah kondisi kita yang saat ini lah. Maksud gue. Kita dilarikan di Indonesia ini. Berbagai macam-macam suku. Bermacam-macam bangsa. Agama. Tapi apa namanya. Untuk hal seperti itu. Kita masih kadang-kadang. Masih ego kita masih terlalu besar. Dan gue. Keluarga gue. Itu hidup. Dengan kakak-kakak. Dan saudara-saudara. Yang gak satu. Gak satu. Satu ini yang. Satu apa. Satu vendor. Satu vendor. Banyak-banyak vendor gitu. Tapi. Tapi. Dengan. Dengan. Kuat itu. Jadi saling. Jadi makin kuat gitu. Akhirnya. Saudara-saudara gue yang lain itu. Akhirnya bisa nonton filmnya. Bisa ini. Dan menurut gue itu. Cukup. Cukup. Kena sih. Itulah jadi yang merubah. 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 Cara pandang. Sedikit lah. Maksudnya. Karena jarang kan. Kita berperan sebuah film. Dan itu mempengaruhi kita. Sebagai seorang manusia. Iya. Itu kan sesuatu yang. Tidak semua film. Tapi gak langsung. Gak langsung soal dakwah ya. Maksudnya gak langsung soal. Kayak misalnya. Soal karakter lah. Ngajarin kayak. Wah kalau harus agama. Enggak. Kadang-kadang nasihat itu kan. Misalnya kayak. Kita terlalu banyak. Wah sebagai aktor. Lo harus kayak gini. Gini. Tapi lu gak pernah ngajarin diri lo sendiri. Maksud gue. Iya. Hal-hal sekecil itu tuh. Yang bisa ngerubah gue. Gitu jadinya. Bukan langsung. Gara-gara. Mainin Buya Hamka. Story pun. Ngeser-ngeser pengajian. Gak gitu juga. Iya. Maksudnya. Gak sampai segitu. Tapi. Casenya ada Bang Vino. Si. Yang pemenangkan Ibu Sitirama. Ada Radu Sindia Bella. Ada Radu Sindia Bella. Ada Alvi. Ada Aja Semara. Ada Roy Sungkono. 21 Desember. Udah bisa ditonton di seluruh bioskop. Seluruh bioskop Indonesia. Kalau yang gak nonton yang pertama. Aman gak? Aman. Aman. Apa namanya. Aman. Katanya sih. Pokoknya film ini. Sebetulnya berdiri sendiri-sendiri. Oke. Tapi. Memang ada benang merahnya. Jadi. Mungkin diharapkan ketika. Ketika di nonton yang kedua ini. Ada. Plot yang hilang. Yang. Yang lubang. Gitu. Dia akan bisa. Nonton yang. Di satu. Yang satu. Yang satu. Ada plot yang hilang. Dia bisa nonton. Jadi filmnya kayak. Emang didesain tuh kayak. Enggak. Enggak linear. Saling support lah. Iya. Saling support gitu. Iya. Berarti. Hamka satu itu. Hamka remaja. Gak. Hamka. Volume satu itu. Timeline itu dimulai. Bukan dari Hamka. Muda. Tapi dari Hamka. Setelah dia menikah. Iya. Setelah Hamka. Hamka menikah. Sampai. Sebelum kemerdekaan. Sampai. Kemerdekaan. Volume kedua. Dari kemerdekaan. Sampai dia diangkat. Menjadi ketua. Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Yang ketiga. Prequel. Dari Hamka lahir. Dari Hamka lahir. Sampai. Apa yang membuat. Hamka. Mau. Seperti. Menjadi seperti ini. Hijrah seperti ini. Jadi. Secara teknis syuting itu gimana. Jadi. Di tuain. Di mudain. Di tuain. Di mudain secara teknis syuting. Hancur lah. Muka lah. Hancur. Sebetulnya. Rumit. Rumit. Dalam arti. Yang terbaik. Di Indonesia pun. Mungkin. Masih. 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 Butuh. Waktu panjang. Masih butuh. Pembenaran. Di post lagi. Karena. Apa namanya ya. Industri film kita udah maju. Tapi. Jauh lah. Masih ada. Masih ada. Dibanding luar. Tapi. Kalau kita gak mulai. Kita mau sampai kapan. Nah. Ketika pakai itu. Itu. Itu kan gak murah gitu kan. Gak murah. Begitu. Begitu. Crack sedikit. Harus ulang semuanya lagi. Dan biayanya jadi mahal. Gitu kan. Dan. Itu kan handmade gitu kan. Dipakai handmade. Muka. Kadang-kadang di hari pertama. Kita mirip Buya Hamka. Di hari kedua. Kita mirip kakek-kakek aja. Iya. Bener. Hari pertama. Buya Hamka. Hari kedua. Kakek-kakek Padang. Ketiga. Ketiga. Ada kakek-kakek Balige lah. Yang keempat. Antara Hamka dan Sitirham. Kenapa sama. Dia muka cuma tua aja. Itu kan gak bisa. Susah kan. Karena handmade ya. Gak ada cetakan. Gak ada. Ada cetakan ya. Tapi kan begitu nempel ke muka. Mungkin dipengaruhi mood si. Tapi di timelining gak bang. Misalnya 10 hari pertama syuting. Buya Hamka masih muda. Atau bisa saling tabrak-tabrakan tuh. Bisa. Bisa tabrak-tabrakan. Tapi memang. Apa namanya. Misalnya. Seminggu ini. Seminggu ini. Hamka muda. Nanti 4 hari kemudian. Kita pake. Pake prostetik. Dijedain biar. Kulitnya gak rusak gitu. Kulitnya gak rusak. Dan PR juga. Untuk aktornya tuh bang. Maksudnya tiba. Oh ini masih fresh nih muda. 3 hari kemudian. Harus tua. Iya. Yang muda tuh. Muda tuh. Berani apa. Sementara yang tua mulai bijang. Ganti juga. Iya. Tapi kan kita udah. Udah latihan kan. Udah reading. Dan. Dan itulah gunanya. Sutradara gitu. Kadang-kadang kita. Kelewatan. Kita offside. Iya. Pas pake prostetik kok. Gesturnya muda banget. Iya. Iya bener-bener. Kayak gitu. Terus kadang-kadang kita. Apa namanya. Oh ini. Hamkanya terlalu. Terlalu. Keluar nih. Ini. Harus dimasukin lagi. Harus diiniin lagi. Bahasa Minangnya. Yang disini. Cukup segini aja. Gak usah terlalu. Besar. Karena. Film ini kan juga sebetulnya. Untuk. Seluruh Indonesia. Jadi disini kita cukup pake bahasa Indonesia. Dialeknya. Tipis aja gitu. Jadi. Kadang-kadang ya. Itu udah di. Udah di atur sih. Iya. Kadang-kadang kan penonton nonton. Wah. Kok bagian sini bahasa Minangnya. Ilang ya. Ini kurang gitu ya. Tapi memang sebetulnya itu udah. Udah di atur lah ya. Udah di atur gitu. Biar. Dimana poin-poin penting. Penonton itu gak harus. Mencerna dua kali. Ada ini bahasa. Kan gak semua orang. Kalo nonton film bule. Atau film luar. Oke lah. Pasti ada subtitle. Tapi lu udah nonton film Indonesia. Terus lu pake subtitle. Kadang gak semua orang. Biasa. Gak semua orang biasa. Jadinya ya. Fajar udah milih. Oh ini kita pake ini. Kita pake ini. Berapa hari bang total. Berapa panjang itu bang. Shooting 3 film itu. Total sama jeda-jedanya itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Dan itu di Padang semua bang. Enggak. Di Padang. Di Tegal. Di Jawa Barat. Ada Kemaroko juga kan. Mesir. 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 Kuliah. Apa? Kuliah Buya Hamka. Ya sama ini. Kan. Ada. Nanti di part ketiganya itu. Ada Buya Hamka itu. Belajar di Mekah kan. Ya. Nah. Tapi kita. Waktu tim itu. Riset di. Arab Saudi. Ternyata Mekah itu udah. Maju banget. Benar. Beda banget. Bangunannya udah ganti banget. Udah modern banget gitu. Jadi. Dimana cara. Cari ini gitu kan. Akhirnya mereka keliling ke Jordania. Sempet ke Maroko. Tapi ternyata. Maroko. Biayanya cukup besar gitu kan. Akhirnya. Udah lah di Cairo itu ada. Di Mesir itu ada satu. Satu. Cagar budaya mereka. Peninggalan. Peninggalan. Kerajaan Islam. Disitu kita bikin studio. Jadinya. Gila loh. Shooting film Indonesia. 6 bulan. Kayak film-film Hollywood. 6 bulan gak. Gak shooting day sih. Maksudnya. Range nya. Range nya. Tengah-tengah itu lah. Yang kadang-kadang. Gimana kita mau ambil kerjaan lagi. Gak bisa dong. Gak boleh. Sedangkan sudah tipis. Sedangkan sudah tipis. Sedangkan sudah tipis. Sedangkan sudah tipis. Sebelum covid kan bang. Sebelum covid. Sebelum covid. Dan begitu kesana-kesana juga. Mesir juga lagi ada konflik politik gitu kan. Jadi. Visanya susah keluar. Yaudah lah. Gimana gitu lah. Berarti nih PH nya. Star Vision dan Falcon. Dan Falcon. Dan Falcon. Gak kebayang sih. Uh. Kebunan beratnya itu. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Lama banget sih itu. Kalau dipikirin sekarang ya lama bang. Tapi pas ngejalan nya kan. Tapi kalau shooting day nya. Satu bulan setengah dah bang. Lebih. Lebih. 2 bulan kan lebih. 3 bulan sih. 3 bulan. Berarti itu ada 3 bulan. Hampir 50 hari shooting day. Ibaratnya shooting sebulan. Break sebulan. Kalau misalnya gabung gitu. Shooting sebulan. Kan kadang-kadang ada 4 hari. Kita kesana lagi. Nungguin bangun set lagi. Ada kadang-kadang mau sini. Prostatik nya. Karena kemarin ada. Ada trouble. Jadi. Harus cetak lagi. Jadi kita harus ganti lagi. Apa namanya scene yang lain gitu. Luar negeri nya hanya Cairo bang? Hanya Cairo iya. Berarti. Enggak. Enggak ke Cairo balik terus ke negara. Enggak. Cairo itu terakhir. Cairo terakhir. Jadi Cairo itu sebenarnya sudah di plot Cairo. Tapi begitu pas. Pas kita mau kesana. Ternyata Cairo itu ada konflik. Jadinya kita harus nyari kemana-mana. Nah. Proses nyari-nyari mereka udah ke Yordania. Ke apa. Ke itu. Panjang. Kita disini nunggu. Terus nunggu. Terus gitu. Ngambil kerjaan lain gak bisa. Gak bisa. Yang paling susah itu kan badan kan. Bener-bener. Tiba-tiba. Udah gemuk kita. Masih tim syuting. Ya kan. Boleh. Susah lah. Karena Cairo kan. Cairo praktik aja. Bedak. 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 Bang. Kami kan bikin. Agak lain ini. Podcast. Case tuh. Khas gitu. Kelokalan. Sumatera Utara gitu. Kalau aku tanya. Abang. Pertanyaannya gak boleh. Biasanya kami nanya. Teman Batak pertama siapa. Karena udah pernah jadi orang Batak. Bukan. Bukan lagi orang Batak gitu. Tapi kan sebelum itu. Paling gak ada lah. Irisan teman yang Batak. Ada gak bang? Teman Batak. SMP. SMA. Oh banyak. Teman Batak banyak. Yang paling diinget. Lu lah. Ya. Terimakasih itu. Terimakasih itu. Soalnya orang akal kali. Susah. Bukan ya. Kalau misalnya. Teman Batak. Kita banyak gitu. Tapi kan yang. Yang. Yang lama bersinggungan itu. Ya dia. Memang setiap hari bersinggungan. Cuman kan. Kayaknya kalau ada. Anak SD gitu. Atau SMP. SMA gitu kan. Gak terlalu mengeluarkan. Sisi Bataknya kan. Kecuali kalau misalnya. Apa namanya. Ibunya dateng jemput. Wah itu. Langsung beda orangnya. Dompet itu kan. Dompet. Dompet emas ya. Iya. Dompet apa namanya. Dompet ibunya. Iya dompet ibunya. Dompet ibunya itu kan. Dompet kalau kita beli kalung emas. Ada dompet. Oh iya. Betul. Betul. Tapi itu duitnya itu full. Banyak banget. Karena ibunya baik sekali. Jadi kalau misalnya. Misalnya si ini mau kemana gitu. Anak-anak. Ngomongnya sambil maki-maki. Bukan maki. Marah-marah. Tapi. Tapi ngasih duit. Ngasih duit. Sayang banget dia. Sama anaknya dan teman-teman. Sana kalau beli SMU. Oh iya. Sana. Main terus. Main terus. Tapi kita. Tapi ngasih duit. Iya. Ini apa namanya. Ini ibunya Sisarun. Ibunya Sisarun. Dateng. Tapi baik banget gitu. Kawan SD apa SMP itu bang? SMP. 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 SMP SMA. Gak inget barang ya bang? Gak inget. Gak inget. Gak inget. Tapi bang Vino nih. Pak Tanya ngerti. Batak. Suku-suku Batak lagi. Malah. Gara-gara. Apakah sempat jadi jamin ginting? Main. Oh iya. Jadi jamin ginting. Jadi ronggur. Jadi ronggur. Nah itu. Apa bang? Pengalaman syuting. Itu kan dua suku. Dua suku yang berbeda gak? Iya. Nah apakah. Jadi kayak. Wah makin susah nih. Apa malah. Karena udah pernah Batak Toba. Jadi Batak Karo. Jadi gampang gitu. Sebetulnya waktu di ronggur itu. Gue jadi anak. Anak orang Batak. Tapi gak Batak. Sudah di Jakarta. Udah di Jakarta. Tapi. Karakter ronggur itu. Itu. Ternyata kalau buat. Misalnya ada promo nih. Mau promo film apapun. Kemedan. Selalu dibilang ronggur. 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 Wah udah itu. Kalo udah ketemu sama ibu. Itu. Waduh. Waduh. Dimarah-marahin. Ditampur-tampur. Waduh. Gitu lah. Sama orang tua. Jangan pake nervo banget. Dicium-cium gitu kan. Apa namanya. Jadi. Kayaknya. Secara karakter itu. Secara bahasanya itu. Nggak batak. Tapi kayaknya jiwanya itu. Batak banget. Nyampe. Iya. Buat bataknya itu. Ini banget. Gitu. Kalo jamin ginting itu kan. Karo ya. Karo. Karo itu juga ternyata. Beda kan. Sama Batak. Akhirnya. Gatau juga ini. Karo ini seperti apa. Akhirnya aku nengkrong di itu. Di Uki. Oh gitu. Uki Cawang. Uki Cawang itu. Di tempat. Di depan seberangnya itu. Itu banyak. BBK. Iya. Lapo-lapo. Apalah itu. Tapi. Karo semua. Gitu kan. Jadi aku dateng kesana. Tiap hari. Nongkrong. Nggak kenal lah dia. Mereka nggak kenal gitu. Itu mah nggak kenal. Nggak kenal. Apa abang nyamar? Nggak. Nggak. Biasa aja. Pake prostetik. Dari rumah pake. Pake buyam. Nggak dong. Ya nggak dong. Oh itu pun dateng seget. Eh semua cerah. Mana segini katanya. Kok gitu dong. Gronk-grong ya. Gronk-grong di situ. Duduk. Ngobrol-ngobrol. Belum mau ngomongin film. Cuman mau liat bahasanya kayak apa. Lebih kayak Melayu ya gitu. Sampai saat. Ibunya itu. Baik banget. Eh enak. Dia bilang. Kok tiap hari disini dimana rumahmu gitu kan. Apa aja deket. Apa kerjaannya gitu kan. Lo jadi baik. Enggak. Saya sebenarnya sini mau ada. Kerjaan gitu. Saya tuh mau. Mau bikin film ini. Ternyata Jamin Ginting itu luar biasa banget buat mereka. Buat mereka tuh. Bahkan itu satu nama jalan terpanjang. Iya. Di Medan. Dari Medan sampai berastagi Jamin Ginting. Makanya kalau ada orang di Medan itu bilang. Dimana kok tinggal Jamin Ginting. Mananya Jamin Ginting. Mananya. Panjang. Panjang. Akhir ngobrol. Wah ternyata mereka. Sangat mensupport banget gitu. Setiap hari kesitu. Mereka translate. Apa. Bantuin ini. Sampai. Sampai premier. Premier tuh. Apa namanya. Mereka. Datang. Aku dikasih apa tuh. Ulas. Karo itu. Yang buat disini. Sampai bilang. Wah sekarang. Kau panggil aku mama ya. Mama ya gitu. Masih ada. Whatsappnya cuman. Udah lama gak berhubungan gitu. Jadi memang. Ya karena mau. Mau dapet dimana lagi gitu kan. Karena. Mungkin kalau. Batak lebih. Lebih. Lebih banyak nih ininya. Tapi kalau. Kalau Karo ini. Aku gak punya teman Karo sebenernya. Jadi nongkrong disitu. Jadi nongkrong disitu. Resetnya ya bang. Kalo. Soal riset ya. Seneng sih. Enak kan. Nongkrong disitu. Bitu kan. Senir ongur. Jadi nongkrong. Jadi nongkrong. Jadi dikas. Jadi ini. Jamin gini. Jamin gini. Jamin gini. Jamin gini. Jamin gini. Jamin gini. Teng. Oh iya. Beneran. Aduh. Itu beneran. 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 Panzer. Panzer. Kek mana bang. Rasanya syuting. Di sekitar Danoto bah. Wah itu. Salah satu. Tempat terbaik sih kayaknya. Ya. Sejuk ya. Enak cuaca. Sejuk banget. Dan itu baru pertama kali ke. Waktu tiga nafas dikasih itu. Udah ke Dolok Sanggul memang. Dolok Sanggul udah oke banget. Tapi kan eksplorernya gak terlalu banyak. Pada saat itu gitu. Waktu ke Badrims itu. Karena memang setnya. Banyak di Balige itu kan. Wah gitu. Tiap hari udah. Pagi-pagi udah jalan ke pasar. Apa namanya. Makan di sana gitu. Wah itu udah. Itu kampung yang sama lho bang. Sama rumah Obung di ngeri-ngeri. Iya waktu pas kita. Yang dia naik beca. Iya. Pas gue nonton itu. Wah ini mah. Mas Caca. Ini tempat kita syuting nih. Oh ya udah. Hotelnya pun sama tempat kita. Pas sama. 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 Oh itu. Obo RT. Obo RT. Makanya waktu. Kami datang syuting kesana. Itu kayak. Ada warga situ kayak. Manggil aku kan. Pinumen kesini lagi. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada kayak gitu. Di depannya masih ada itu. Masih ada restoran itu. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Itu kan. Kita kesana kan. Bang Judika kan juga main kan. Bang Judika juga main kan. Bang Judika setiap malam tuh. Nyanyi gitu kan. Disitu kan. Bang Judika suaranya udah luar biasa banget kan. Udah gila banget. Suaranya hebat banget. Begitu nyanyi disitu. Semuanya sama. Ternyata itu baru. Normal ya. Semua orang segitu. Ternyata semuanya sama. Bahkan. Kapan dia janjiannya begitu suatu nomor. Tiba-tiba udah suara dua. Sebelah sama. Padahal baru pertama kali ketemu. Gila ini. Pemain semua pemain. Bang Vino kalau udah soal riset ya. Gak masuk akal ya. Bang berarti Bu Yahamka tayang. 21 Desember. 21 Desember 2023. Yang volume kedua. Film 23 Hamka dan Siti Raham. Siti Raham. Siti Raham. Siti Raham. Itu bioskop di Indonesia udah bisa tuh bang ya. Aku penasaran juga sih kayak. Pengen liat prosesnya 6 bulan bro. 6 bulan gak satu film ya. Iya iya. Tapi kan semuanya tuh bang. Bang. Pastilah. Aku yang pertama nonton. Aku yang pertama nonton. Nonton ya. Terima kasih. Ini bang. Mungkin dalam kehidupanku. Mungkin dalam kehidupan seorang Vino G Bastian. Abang tuh udah mampu. Apalagi nya. Tidak. Tidak. Aku tau. Vino Ganteng. Tidak. Itu mah aku. Tidak. Astagfirullahaladzim. Apa bang? Sorry bang. Apa? Geovani. Oh iya 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 iya. Geovani Bastian. Karena itu dulu disingkat. Karena begitu film pertama. Nama lu kepanjangan disini. Gue potong mau dipotong di Bastian nya. Atau di Geovani nya. Ya di Geovani nya aja lah. Maksudnya nama bapak gue disingkat. Disingkat. Mungkin seorang Vino G Bastian. Udah memerankan banyak karakter dan berhasil. Belum. Ya maksudnya yang kita udah tonton lah. Bahwa semuanya dari perjalanan abang. Bahkan abang juga menjadi seorang ayah tuh. Aku juga sangat mengidolakan sosok Vino G Bastian gitu. Bagaimana berkeluarga, berdidik. Gak biasa. Gak biasa bang. Gak percaya. Gak percaya gue. Gak percaya gue. Karena pertemuan terakhir gue ini. Ngebahas script nih. Gak. Gak kayak gini. Gak bang. Tapi ini deh. Kalau yang aku pegang nih sebenernya. Abang tuh. Di dunia acting dimana di kehidupan tuh udah banyak banget lah. Yang kita contoh gitu. Udah tua maksudnya. Iya juga sih betulnya. Gak tapi. Tapi sebenernya dari perjalanan yang udah bangun tuh. Apa bang prinsip. Seorang Vino G Bastian. Yang abang pegang terus nih. Setelah. Setelah abang berkarir. Abang berumah tangga. Berkeluarga. Apapun dalam kehidupan. Apa bang satu prinsip lah. Yang abang pegang deh. Gitu. Apa ya. Mungkin gue selalu. Berusaha untuk merasa cukup aja sih. Hmm. Selalu merasa cukup gitu. Selalu bersyukur aja gitu. Apa yang dapet. Jadi gak. Gue tuh orangnya gak. Mungkin gue sering ngomongnya. Gue tuh orangnya gak terlalu kompetitif gitu. Maksudnya gak. Ambisius banget. Iya gak. Gak tau itu sesuatu yang. Baik atau buruk. Sebenernya gue gak tau gitu. Tapi. Misalnya kayak. Si A udah. Mendapatkan. Prestasi A, B, C, D. Atau gak. Sudah mendapatkan pekerjaan A, B, C, D. Gue tuh gak ada. Gak ada sesuatu yang kayak. Gue harus. Harus. Membuktikan. Seperti itu. Gak kayak gitu sih. Merasa cukup aja. Dapet. Film ini. Apa namanya. Dapet karakter ini. Wah cukup. Udah. Gue berusaha semaksimal mungkin. Untuk. Untuk hidupin karakter itu. Gitu. Gak yang kayak. Enggak. Gue pengennya bukan yang ini. Gue pengen yang itu. Gue pengen yang ini. Enggak gitu. Untuk hal yang lain pun juga kayak gitu. Dapet rejekinya segini. Ya udah. Ya udah ini cukup. Cukupnya. Secukupnya aja gitu. Hidupnya tuh secukupnya aja gitu. Iya. Dengan gue. Dengan gue kayak merasa cukup itu. Jadi kayak banyak lebihnya jadinya. Ah. Jadi kayak. Ini udah cukup sih sebetulnya. Tapi kok ada lagi ya. Kok ada lagi gitu ya. Iya. Iya. Jadi kayak. Ya. Ya. Berusyukurnya jadi lebih banyak gitu. Iya. Walaupun. Tetap proses ya. Maksudnya. Ada lah. Kita. Masa pasang surutnya tuh tetep ada. Tetep ada lah. Masa mudanya. Emosinya. Egonya gitu-gitu. Iya pasti semua berproses ya. Tapi tetep ya. Apa namanya kayak. Ngerasa cukup itu ternyata. Jadi sesuatu yang. Nikmat aja gitu. Makanya kalau kita ngerasa cukup. Ternyata banyak lebihnya. Luar biasa. Ternyata banyak lebihnya. Ternyata banyak lebihnya. Kalau pakai kalimatnya tuh. Kayak bercanda. Kenapa sih. Apa sih yang salah sama aku sih guys. Visual. Jadi film kalian kapan? Film kan. Kami belum boleh nyebutin nih. Iya. Belum pasti awal. Awal tahun ya. Nyampe juga beritanya ya. Ke aktor senior ya. Bang jangan nonton bang. Nanti kayak. Ah. Cupu-cupu aktornya nih. Yangnya bini malu. Bini malu ditonton orang bang. Ini kali dia pertama acting. Itu. Film luar biasa. Yang ditunggu orang banyak. Ah. Lebih banyak lagi. Orang menunggu Buya. 21 Desember 2023. Di Biosko. Amin. Amin. Nonton ya. Nonton ya. Jangan cuma rame-ramein disini aja. Nonton lah. Film temennya. Masih bang. Nonton bang. Aku tuh. Menurutku. Apa ya. Karakter yang datang tuh selalu ajaib gitu. Jadi Pak Dodo. Jadi Miro Sablet. Jadi Ronggur. Jadi Bu Yamka. Aku pikir-pikir. Ini karakter apalah yang dia mainkan next year. Yang digampang cuan. Anjing-anyingan. Iya kan. Kok ini jadi Padang. Bang tadi. Lekat gak bang. Bahasa-bahasa itu tuh. Bahasa Padang. Bahasa Sunda. Apa. Batang. Kalau begitu pas promo ya. Disenggol-senggol lagi. Pasti ada ini lah. Tapi kalau. Kalau setelah itu udah. Ilang sih. Maksudnya. Ya. Ilmunya dapet. Tapi. Karena gak dipakai setiap hari kan. Jadinya ya. Ilang-ilangan juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kesuguhannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah main-main kesini. Ini. Pokoknya. Semua keseluruhan keluarga. 21 persen berdua. 2023. Bu yang aku buat. Sudah bisa tulen. Tonton. Di seluruh biasa Indonesia. Wajib. Wajib. Terima kasih. 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 Terima kasih.